Intro Dalam politik, terdapat nafsu kepentingan kelompok maupun individu yang cukup egocentris. Entah mereka para penguasa partai yang umumnya memaksakan kehendak kepada kader yang dinilai punya elektabilitas tinggi, tapi tak punya kuasa untuk menolak kehendak ketua partainya. Contohnya Ganjar Pranowo. Ganjar tak punya kuasa menolak permintaan Megawati saat dirinya disebut sebagai petugas partai. Di mata sebagian calon pemilih, ketundukan Ganjar terhadap Megawati dinilai sebagai kekurangan dari seorang calon pemimpin besar bangsa ini. Perumpamaan yang tepat dari sebuah kalimat, demi sebuah pangkat dan jabatan, seseorang rela mencium pantat pengusungnya. Pernyataan Megawati yang menyebut Ganjar sebagai petugas partai ini juga memberikan pesan kepada masyarakat bahwa Megawati lebih besar dari calon presiden Ganjar Pranowo. Tak sampai di situ, berikut ini juga 5 proyek keluarga Megawati yang akan aman dan berjalan mulus di masa depan jika Ganjar berhasil jadi presiden. Namun sebelum membahas satu persatu, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Jadi Ratu SPBU Megawati awalnya membangun bisnis SPBU bersama almarhum suaminya Taufik Kemas sebelum ia terjun ke dunia politik. Namun setelah sang suami meninggal, bisnis SPBU Megawati ternyata mengalami kemajuan. Bahkan bisnisnya itu sudah menjadi badan usaha secara resmi. SPBU milik Megawati tersebar di sejumlah titik di Jakarta. Salah satunya berlokasi di Lenteng Agung dan dekat dengan kantor DPP-PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sementara anaknya Puan Maharani juga memiliki SPBU yang terletak di wilayah penjaringan Jakarta Utara. Namun kepemilikan keluarga Megawati di beberapa SPBU di Jakarta sempat menuai kontroversi. Pasalnya selama era pemerintahan Jokowi dan rezim partai PDIP sudah terjadi beberapa kali kenaikan harga BBM yang menurut beberapa pihak dianggap ada hubungannya dengan bisnis SPBU milik keluarga Megawati. Meskipun cuma sebatas rumor, namun tak sedikit yang merasa ada campur tangan Megawati dalam kebijakan menaikan BBM era Jokowi. Menantu Megawati atau suami dari Puan Maharani yang bernama Happy Hub Soro diketahui memiliki bisnis di bidang minyak dan gas. Di mana ia menjabat sebagai komisaris utama di PT Rukun Raharja TBK. Salah satu perusahaan besar yang bergerak dalam distribusi gas alam, pengadaan, dan pengelolaan bongkar muat kontener, transportasi ke silinder gas LPG, dan sebagainya. Di perusahaan ini, Hub Soro memiliki 32,59 persen atau 1,37 miliar saham. Perusahaan inilah yang pernah menjadi penggara proyek pembangunan dan pengoperasian pipa minyak bumi koridor dalam Bangka Dumai dan koridor yang menelan biaya hingga 300,6 juta USD atau setara 4,34 triliun rupiah. Selain itu, Hub Soro juga memiliki perusahaan migas non-publik, yakni PT Odira Energi Persada. Di perusahaan ini, ia juga menjabat di posisi strategis, yakni sebagai presiden komisaris. Tentu, jika nanti Ganjar terpilih jadi presiden, sedikit banyak perusahaan migas milik Hub Soro ini mungkin akan kecipratan proyek migas dari negara. Seperti kebanyakan pengusaha pada umumnya, Happy Hub Soro juga memiliki cabang bisnis lain. Ia memiliki beberapa perusahaan besar di bidang properti, seperti PT Red Planet Indonesia TBK atau PSKT, yang bergerak di bidang perhotelan. Dan kabarnya perusahaan ini memiliki 13 anak perusahaan. Selain itu, di perusahaan yang berdiri pada 1989 ini, Hub Soro menjabat sebagai presiden komisaris dan memiliki 40 persen saham lewat perusahaan investasi miliknya, PT Basis Utama Prima. Selain itu, Hub Soro juga mempunyai 45,71 persen atau 3 miliar saham PT Sanurhasta Mitra atau MINA yang diakuisisinya pada 19 September 2022 lalu. Tak cukup sampai di situ, baru-baru ini Hub Soro juga menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan perhotelan Bukit Uluwatu Villa TBK atau Bufa, dengan jumlah saham mencapai 64,86 persen saham. Bahkan yang lebih mengejutkan, ia juga memiliki perusahaan bernama PT Cakrabuana Resources Energy TBK yang melayani pelayaran kapal tunda dan tongkang hingga ke mancanegara. 4. Mulai Kuasai Sektor Jasa Sebagai mana informasi yang ada, PT Basis Utama Prima merupakan perusahaan penampung dana milik Hub Soro yang kemudian disalurkan dengan cara mengakuisisi perusahaan lain. Termasuk PT Singaraja Putra TBK, di perusahaan yang bergerak di bidang jasa akomodasi ini, Hub Soro setidaknya memiliki 12 persen saham yang diakuisisinya pada 30 November 2022. Selain itu, lewat perusahaan PT Energi Melayani Negeri miliknya, Hub Soro juga baru-baru ini mengakuisisi 89,25 persen saham PT Fortune Indonesia TBK yang bergerak di bidang jasa periklanan, kehumasan, multimedia, pameran, dan promosi. Mungkinkah ada maksud lain dibalik manuver Hub Soro yang mencaplok dua perusahaan ini dalam waktu berdekatan? Atau semata-mata karena persoalan bisnis semata? 5. Merambah ke bisnis energi ramah lingkungan Keponakan Megawati dari Rahim Rahmawati Soekarno Putri yang bernama Romi Soekarno ternyata juga berprofesi sebagai seorang pengusaha. Pria yang pernah menjabat sebagai CEO perusahaan Pialang Berjangka, Mahadana Group itu, kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Agra Surya Energi, sebuah perusahaan penyedia energi ramah lingkungan yang baru didirikan beberapa tahun lalu. Perusahaan ini secara jelasnya menyediakan layanan pemasangan dan perawatan panel surya dengan harga dan kualitas yang bisa bersaing dengan perusahaan serupa. Di sisi lain, kehadiran Romi Soekarno jelas menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan ini. Apalagi jika ganjar terpilih, bukan tidak mungkin proyek pemerintah di bidang energi terbarukan, khususnya dalam bisnis panel surya akan jatuh ke perusahaan Romi Soekarno karena adanya hubungan antara Romi dengan Megawati Soekarno Putri. Apa mau dikata, prinsip sambil menyelam minum air para pejabat tinggi negara yang memanfaatkan kekuasaan demicuan dan kepentingan pribadi merupakan suatu hal lazim dan sudah mendarah daging. Bukan hanya terjadi di kalangan pemerintah pusat saja, praktik serupa juga mudah dijumpai di desa-desa yang menunjukkan seperti apa kualitas pejabat kita yang sesungguhnya. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!